Mungkin para Buffmates sudah mulai hype dengan fight ini, mungkin kita kasih prediksi nih buat fight luar biasa ini ya di UFC pada pagi hari ya. Jadi siap-siapkan kopi karena ini akan menjadi malam yang lama. Kalau menurut gue, gue megang. Selamat datang kembali di Buff Combat Media dan number one Combat Sports Media in Indonesia. Kembali lagi bersama gue, Dimas Bermastio dan juga teman gue. Halo, kembali lagi bersama gue, Angelo Bimongaji. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang fight yang besar yang akan terjadi pada minggu ini. Yaitu adalah seorang NCAA wrestler Kamaru Usman versus multiple times IBJJF World Champion Gilbert Burns. Nah ini bakal jadi pertarungan yang seru banget ya lo? Ini bakal jadi pertarungan yang seru banget apalagi untuk fight fans yang emang seneng gitu untuk nonton fight. Ini bukan fight, kalau menurut gue ini bukan fight untuk casual fans kayak yang cuma ngerti megret. Setuju, setuju, setuju. Yang ngerti Khabib gitu. Ini suatu treat lah, suatu traktiran dari UFC diberikan fight yang dari dua kompetitor ini yang dua-duanya sangat skillful dalam, apa namanya, dalam bela dirinya lah. Bener, jadi fight ini itu bukan fight yang menjual sensasional, bukan menjual drama, tapi yang bener-bener menjual technicality at play gitu ya? Betul, betul, betul. Nah, selain itu juga episode ini disupport oleh Isopro Isolate Protein Whey. Yoi, 23 grams of protein, 4.5 BCAA, Isopro memenuhi protein kalian sehari-hari. Nice. Oke, langsung aja kita bahas mengenai detail of the tape loh. Yoi, kita langsung mulai aja. Kita bisa tau sebenernya lebih berpengalaman mungkin Gilbert Burns secara dia lebih mature tapi cuma satu tahun aja sih. Tapi secara reach itu kita bisa lihat kalau misalnya Kamaru Usman tuh memang lebih panjang ya, dia lebih lengky dibanding Gilbert Burns yang lebih short and buff gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, emang height sama reach-nya Burns sama Usman itu akan lebih dominan terhadap Kamaru Usman. Kalau untuk masalah rekornya sih kita bilang ini sih ya, agak 11-12 juga ya, dimana Kamaru Usman kalau pernah cuma kalah sekali dan itu di luar UFC ya. Pas setelah dia masuk UFC dia sekarang sedang win streak ya, kalau buat Burns itu dia sekarang recordnya 19 wins, 3 losses, 19 wins dia baru mulai ada resurgence itu pas dia masuk kelas welter, terakhir dia kalah itu kalau gak salah lawan Dan Hooker. Kita mulai langsung aja dari statistikanya bahwa Kamaru Usman itu dia former division 2 NCAA, All American wrestler ya. Untuk kalian yang mungkin gak tau apa namanya NCAA itu, NCAA itu seperti liga gulat gitu lah ya, liga gulat di kuliah gitu ya, dan saingannya itu adalah challengernya dari Gilbert Burns, dia adalah former IBJJF World Champion. Jadi kasih tau gak tuh mas, IBJJF itu apaan? Nah jadi IBJJF belum yang tau itu adalah federasi Brazilian Jujitsu yang terbesar dan paling bergensi di dunia. Dan Gilbert Burns ini menjuarai berkali-kali pertandingan IBJJF balik yang no gi maupun yang gi. Dan dia tuh udah berkali-kali melawan berbagai juara-juara dunia dan legend-legend BJJ dunia ya, contohnya seperti Crown Gracie, ada Michael Anggi dan lain-lain juga yang sudah menjadi pass fights-nya Gilbert Burns gitu. Nah jadi kita bisa lihat disini ada perbedaan styles of grappling yang at play gitu, wrestler versus jiu-jitsu. Tapi disini tuh karena mereka ketemu di MMA, gue rasa mereka tuh gak cuma backgroundnya mereka doang, seperti yang kita tau Gilbert Burns itu selain BJJ-nya bagus, strikingnya juga bagus juga ya dia? Iya, dengan powernya tuh luar biasa lah gitu. Apalagi setelah dia masuk welter ya, dimana dia kan tadi kita bilang dia 5-0 as a UFC welterweight sekarang. Iya, iya bener. Karena banyak sekali gue ngeliat banyak BJJ players yang transisi ke MMA, mereka rely on jujitsu. And then mereka forget the striking gitu. Tapi disini Gilbert Burns itu, gue suka banget Gilbert Burns karena dia itu bring something else at play gitu. Dia juga punya striking yang mumpuni, sehingga sampai-sampai dia sempat mengalahkan sang legenda jujitsu di MMA ya, Damian Maia via TKO. Via TKO. Nah coba kita lihat keunggulannya tadi, kita balik lagi ke telotip, kita lihat di layar depan ini. Itu Gilbert Burns memiliki third most arm bar submission in UFC history. Itu salah satu keunggulannya ya, salah satu stats. Dan kalau buat championnya Kamaru Usman itu, dia second least time spent on bottom in UFC history. Berarti bahwa Kamaru Usman itu memiliki takedown defense yang sangat-sangat bagus, yang dibuktikan dengan beberapa fight air-air ini. Sebelum dan sesudah dia menjadi juara dunia di UFC. Yes, benar. Saking bagusnya takedown defense dari Kamaru Usman, bahkan dia sempat berkait-kait menetralisir takedown dari BJJ Legend, Damian Maia ya. Itu benar-benar across the fight, Damian Maia benar-benar kesulitan melancarkan takedownnya Kamaru Usman. Takedown kepada Kamaru Usman. Dan itu gue bisa ilustrasiin bahwa Damian Maia itu juga di dunia jujitsu, di dunia grappling itu salah satu legenda ya. Jadi, untuk menetralisir takedown seperti itu tuh membutuhkan keterampilan yang sangat besar ya, di bidang wrestling. Makanya, kita bisa expect di dalam fight ini, Gilbert Burns pun akan memiliki kesulitan pasti untuk ngetakedown Kamaru Usman ya. Nah, apalagi juga ada kesulitan juga nih. Nggak boleh dilupakan bahwa fight ini memiliki cerita di belakang, yang singkatnya adalah, Mereka dulu pernah latihan bareng, dan sangat lama di Sanford MMA. Bahkan sebelum jaman Sanford MMA, waktu jaman Black Zillions, mereka juga udah teammates gitu. Yes. Jadi, nggak boleh dilupakan bahwa faktor latihan bareng bertahun-tahun ini tuh bakal mengefek fight ini juga gitu loh. Karena, di mana kalau misalnya kalian berpengalaman udah berlatih, nggak cuma misalnya basket, bola, atau kayak misalnya MMA gitu ya. Itu, ngaruh gitu loh. Lu tahu kelemahan, kekurangan, dan juga keunggulan lawan lu, teammate lu gitu loh. Jadi, mereka nggak go to the dragon tuh blind ya. Bener-bener mereka tahu stylenya masing-masing, kelebihan dan kekurangannya. Mereka bener-bener paham gitu ya. Betul, dan itu akan menjadikan faktor X gitu loh di fight ini. Apakah Gilbert mengubah gamenya dari dulu, atau tiba-tiba Usman mengubah gamenya dari dulu. Bener-bener. Di mana sekarang Burns masih di Sanford MMA bersama coach andalannya Henry Hoof. Dan juga Usman sekarang pindah ke campnya Justin Gagey bersama... Trevor Whitman. Ya, bersama Trevor Whitman ya. Head coachnya Onyx Sports sama Onyx Labs juga. Tapi juga akhir-akhir ini, kalau kalian bisa lihat di Instagram, Gilbert Burns itu latihan boxing, improve boxingnya di Gleason's Gym bersama Kevin Gleason. Nah, di situ dari video Pat dan video-video yang dikeluarin di Kevin Gleason Instagramnya, itu Burns intens ya berlatih boxing. Jadi, mungkin dengan waktu Usman main sama Trevor Whitman gitu lah. Karena Trevor Whitman punya style sendiri gitu. Dan dengan approach-nya dia dengan striking dan juga Gilbert sama boxing ditambah dengan Henry Hoof gitu. Iya. Mungkin ada beberapa perubahan yang mereka berdua gak bakal expect juga mungkin kali ini. Bener-bener. Memang di sini, mereka berdua harus bener-bener branch out dari diri mereka yang dulu. Karena diri mereka yang dulu tuh udah dikenal pasti sama lawannya. Iya. Iya kan. Tapi untuk kira-kira nih loh, menurut lu apa yang harusnya mereka lakukan in terms of strategy di fight ini? In terms of strategy, kita mulai dari Gilbert Burns dulu, sang penantang ya. Kalau untuk Gilbert Burns ini, dia harus mengandalkan BJJ sama takedowns-nya sih. Yes. Apalagi dia udah tau takedowns dan strateginya Usman. Kalau masalah wrestling dan BJJ itu, game-nya berevolusi. Tapi mungkin kalau pass fight, improvement-nya akan sedikit ya. Karena kan cuma muter-muter ke situ aja gitu loh. Yes. Takedowns-nya akan sama, submission-nya akan sama gitu loh. Tidak bakal bervariasi kayak misalnya kita ngomong kayak ABJJF atau apa yang pure grappling ya. Karena kita harus memfaktorkan striking-nya itu gitu. Dan Burns harus melakukan itu, melakukan banyak takedowns. Dan juga kalau misalnya berhasil mendapat takedowns, dia harus berposisi dulu. Jangan langsung buru-buru untuk mengambil submission atau buru-buru mengambil ground and pound. Karena itu dimana Usman akan unggul. Karena Usman akan berscramble, dimana sebagai pegulat itu mereka akan senang scramble. Kalau misalnya amit-amit dia harus kena posisi kebalik atau di sweep, itu akan unggul di Usman. Jadi Burns harus bisa nge-maintain takedown-nya itu. Dan harus bisa bertahap untuk melanjutkan submission-nya. Kalau menurut lu, sebagai lu yang lebih banyak nonton BJJ ini, BJJ-nya Gilbert Burns, apakah sebagus itu untuk bisa menahan takedown defense-nya Usman? Nah, menurut gue ini menarik banget nih kalau kita ngomongin gimana BJJ gamenya Gilbert Burns itu bisa play against Usman's agresif tactic gitu. Nah, menurut gue justru kita udah tahu kalau takedown-takedown biasa nih, kayak yang seperti double leg takedown. Itu tuh gue gak ngerasa itu bakal ampuh ke kamar Usman. Menurut gue Gilbert Burns harus lebih kreatif di sini. Harus manfaatin takedown-takedown yang gak diajarin di wrestling. Contohnya, ini bukan takedown sih. Tapi gue mikir Gilbert Burns di sini harus agak unorthodox. Contohnya, ngambil taktik-taktik dari BJJ fighter lain yang lebih berani gitu. Contohnya, seperti Crown Gracie, dia bisa ngambil clinch, abis itu jump guard. Abis itu nanti dia melancarkan submission from the back. Karena gue agak pesimis untuk nyeruduk seorang wrestler. Itu tuh membutuhkan effort yang gede, tenaga yang gede. Jadi harus bikin takedown-takedown yang unconventional. Contohnya, judo throw atau mungkin kalau bisa, imanari roll. Tapi walaupun itu gak suitable sama style-nya Gilbert Burns yang biasa. Karena emang Gilbert Burns pun di BJJ, dia cenderung top player. Dia cenderung suka bermain di atas. Jadi untuk Gilbert Burns, gue menyarankan untuk ngambil takedown strategy yang lebih unik gitu. Yang lebih lain, jangan yang basic-basic gitu. Kalau buat dari footage yang sekarang disediakan di UFC, di UFC free fights. Itu kan ada Gilbert Burns melawan Tyron Woodley. Itu salah satu fight yang sangat dominasi gitu loh, untuk Gilbert Burns gitu. Apalagi di situ dia melakukan banyak takedown juga kan. Menurut gue, ini terakhir gitu ya. Dia udah melakukan hal yang benar gitu loh. Dengan memaintain pressure, menunggu. Dan abis itu transitions. Dan abis itu coba submit. Tapi kekurangannya dia di fight Tyron Woodley itu, dia buru-buru mencari submission. Dimana gampang banget dia ke-scramble. Nah di situ, kalau misalnya kalian nonton fightnya Kamaru Usman lawan Colby Covington. Colby Covington itu menang lima rondanya sebelum dia kena TKO. Sebelum rahangnya patah. Nah, itu kenapa Colby Covington bisa hampir menang gitu loh lawan Kamaru Usman. Karena Colby Covington dengan banyak strikingnya, tapi kurangnya adalah dia tidak mengutilisasi wrestlingnya. Bahkan kalau misalnya kayak Colby Covington kan juga NCAA juga kan. Nah, dengan ini kalau misalnya dia nge-mix takedown dan nge-mix strikingnya. Mungkin siapa tahu Kamaru Usman kewalahan juga sama takedown defensenya. Nah ini Gilbert Burns yang memiliki potensi yang sama kayak Colby Covington. Dimana groundnya tuh lengkap gitu loh. Jadi menurut lu Gilbert Burns tuh harus mix it up ya? Harus mix it up. Dan kebetulan juga ya ini bukan masalah kayak Demian May. Emang jujitsu yang bagus tapi jujitsu doang yang bagus gitu loh. Yes, benar. Ini Gilbert Burns memiliki strikingnya yang power juga. Ini suatu hal yang sangat-sangat unggul dibanding Usman yang strikingnya all-rounded. Tapi gak as powerful as Gilbert Burns. Benar, benar, benar. Ya, jadi Gilbert Burns memiliki banyak alat-alat untuk mengalahkan Usman. Tinggal strateginya aja. Kalau untuk masalah skill, dia sudah kalau secara kertas gitu loh. Ini tuh udah sangat-sangat bagus sekali. Ya, udah cukup ya kita ngebahas Burns. Kita sekarang ngebahas championnya nih. Sang juara welterweight Theodorus Ginting ya. Bukan. Juara welterweight Kamaru Usman ya, yuk. Yes, jadi kalau untuk Kamaru Usman. Kamaru Usman disini pun juga harus lebih hati-hati ya. Untuk menge-take down Gilbert Burns. Karena seperti yang kita ketahui, misalnya dia ngelawan wrestler lain. Dia mungkin bisa lebih confident untuk out-wrestle. Tapi kalau misalnya disini, untuk nge-take down mungkin. Gue sebenarnya percaya Kamaru Usman bisa nge-take down Gilbert Burns. Tapi disitu akan ada jebakan-jebakan. Yang akan di-set oleh Gilbert Burns. Jadi menurut lu gimana Kamaru Usman bisa overcome itu? Nah, menurut gue kalau untuk Kamaru Usman itu sama seperti masalahnya kayak Gilbert Burns. Dia secara paper, on paper, secara kertas, dia juga memiliki tools yang bisa bikin Gilbert Burns kalah. Tapi untuk strateginya untuk melawan Gilbert Burns, menurut gue, itu dia harus tetap melakukan apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Dimana persentase finishnya Usman itu di UFC sangat rendah. Dia baru sekali doang melakukan submission. Dan itu cuma arm triangle. Dan itu di awal karirnya. Dimana sekarang kita udah masuk top 10. Itu isinya elite of elite ya, apalagi di UFC. Nah, kalau untuk Kamaru Usman itu, dia stylenya itu nge-grinding style, wrestling style. Dia nge-push pace lu. Pressure-pressure. Dia bikin lu capek terus. Dan dia inginnya bikin lu capek selama 25 menit. Dia gak mau finish. Dia bener-bener gak mau finish 1-2 ronde. Dia gak mau finish. Dia pengen ngabisin lu sampai 5 ronde. Di salah satu fight-nya Kamaru Usman, gue lupa di fight mana. Sampai coach Henry Hoof itu ronde keempat harus bilangin ke Usman kayak, Lu ngapain? Lu harus cepet finish. Lu ngapain nge-grind dia? Lu udah ada banyak kesempatan, lu malah diem aja. Nah, itu salah satu bisa dibilang keunggulannya. Dia karena gas tanknya gede, dia bisa nge-grind. Tapi itu bisa dijadikan suatu kelemahan juga. Dimana Burns mempunyai KO power yang tinggi. Disitu dia ngasih advantage. Dimana Usman pengen nge-grind. Langsung kena KO power. Dan mungkin kita bisa menemukan knock-up atau TKO. Nah, untuk Usman itu, tadi kita udah ngomong rare finishes. Tapi grinding-nya itu luar biasa. Apalagi di-clinch. Dia jarang takedown. Mungkin takedown-nya biasa aja. Tapi strength dia itu di-clinch. Dimana kalau udah masuk clinch, Mau defense atau gak defense, Pasti Usman akan unggul. Dari semua fight-nya ya. Gak tau untuk fight ini. Tapi dia mengutilize banyak hal. Dimulai dari footstorm. Yang pastinya ya, signature-nya itu menolakkan footstorm. Yang kedua, itu dia nge-utilize body shots. Yes. Body shots-nya mengganggu. Tapi makin lama-makin kelama, Selama 4-5 ronde, Kita pasti juga capek juga kena body shots itu. Bener. Dan clinch-nya itu lumayan kencang. Head strikes. Jadi dia selalu body head, body head. Sistemnya hand roof itu sangat-sangat simple ya. Kalau untuk striking itu, Dia mempunyai sistem namanya keep it simple. Nah, jadi di clinch itu dia keep it simple. Cuman body head, body head, body head. Nah, kalau untuk misalkan, Dia meladenkan striking bersama Gilbert Burns, Kayak misalnya dia pas lawan Covington, Itu Usman menurut gue akan lebih lumah. Walaupun Usman itu all rounded, Striking-nya bagus, ground-nya bagus. Tapi power-nya gak segede power-nya di Gilbert Burns. Nah, ini akan bisa disolve dengan dia pindah ke Onyx, Ke Trevor Whitman. Karena Trevor mempunyai sistem striking yang sangat sulit gitu loh. Mungkin striking-nya, strateginya akan nambah, Tapi menurut gue power-nya akan sama kayak fight-fight sebelumnya. Sedangkan Gilbert memiliki improvement yang sangat gede. Nah, on paper fight ini sangat seru ya gitu. Banyak-banyak hal yang mereka, Bisa, yang mungkin kita gak tau apakah mereka improve di camp yang berbeda ini loh. Tapi, Sebenernya fight ini, Kalau dibilang kompleks, kompleks. Tapi sebenernya solusinya, Untuk mereka berdua itu simple. Mereka harus aja keep it basic. Jangan ngerubah banyak hal. Mungkin ngerubah sedikit-sedikit pun yang menurut mereka, Itu, Satu sama lain udah tau. Kayak misalnya, Take down defense gue kayak gini. Ya mungkin harus di adjust ke yang lain. Mungkin, Tapi untuk strategi semua, Ini akan menjadi 50-55 tuh buat gue. Kalau buat pendapat gue sih, Untuk kamar Usman, Kita harus kembali lagi, Kepada keunggulan dia yang on paper gitu. Pertama, Kamar Usman itu memiliki range, Keunggulan range yang cukup jauh deh. Kayaknya tinggian Usman jauh ya. Gilbert Burns tuh, Setau gue kayak agak pendek gitu. Nah itu, Gue bisa, Menemukan kalau misalnya, Usman itu harusnya di ronde-ronde pertama nih. Dia harusnya, Bikin Usman itu miss, Dan juga bikin Usman itu, Capek. Karena, Kita bisa lihat dari stylenya, Gilbert Burns itu, Secara, Di BJJ pun dia gitu, Dia tuh, Dari menit pertama, Dia langsung nge-grind. Dia langsung, Bikin lawannya kewalahan, Di menit-menit pertama. Dan disitu, Harusnya, Si Usman bisa, Gak kebawah pacenya sama Gilbert Burns, Dengan cara, Ngetack, Ngetack si Gilbert Burns, Dengan cara punches, And then get out, And then kicks, And then get out. Nanti baru di ronde kedua, Ketiga, Baru dia, Utilize pressure, Menggunakan, Cage wrestlingnya, Dia yang unggul itu. Jadi, Gue masih setuju dengan, Taktik, Biasanya Usman gitu. Itu, Kita lawan Gilbert Burns itu memang harus, Long fight gitu. Karena, Gilbert Burns itu memang, Sangat kuat sekali, Di ronde-ronde awal. Karena dia orangnya, Very explosive ya, Yang kita tahu. Nah jadi, Finish, Finishing strategy, Yang dipakai sama Usman, Menurut gue, Tetap harus di ronde-ronde terakhir. Jadi, Maintain distance, Burns itu menjadi kunci, Untuk lawan Gilbert Burns. Buat gue, Gilbert harus sabar. Karena kalau misalnya, Dia nge-push terus, Di ronde awal dan ronde kedua, Kita bisa lihat, Contohnya itu, Di fight-nya dia, Lawan Mas Vedal. Yes. Pas dia lawan, Mas Vedal itu, Mas Vedal datang, Hamin dua berapa, Dua minggu ya, Atau, Hamin berapalah, Dimana dia, Tahu bahwa, Kalau misalnya, Gue lebih dari, Dua ronde, Gas gue akan habis. Nah, Disitu, Hori Mas Vedal, Nggak hati-hati sama Usman. Dia ngeluarin banyak kicks, Yang penuh power, Ngeluarin kicks, Yang ada, Ngeluarin kicks, Ngeluarin punches. Dan lu bisa lihat, Kalau misalnya ada footage-nya itu, Usman itu, Sangat, Reflex itu sangat bagus, Untuk menangkap kicks, Dan juga nge-counter punches, Untuk menuju ke take down, Dan menuju ke clinch. Yes. Jadi, Gilbert harus bener-bener, Hati-hati juga sih, Nggak boleh mikir kayak, Oh ini orang grinder, Jadi gue harus cepat-cepat, Finish dari awal gitu, Dia harus juga, Harus nge-key pace-nya juga, Dia harus juga pelan-pelan juga. Ya setuju gue. Mereka berdua juga harus, Pokoknya mereka berdua, Nggak boleh terlalu buru-buru, Untuk melakukan suatu hal, Menurut gue ini akan menjadi, Malam yang lama, Untuk mereka berdua sih. Iya emang-emang. Dua-duanya ini, Bener-bener harus muter otak ya, Untuk menjelaskan satu sama lain. Iya. Ya, Ini akan menjadi fight, Yang menurut gue akan, Super menarik sih. Super menarik. Gila sih ini. Super teknikal. Iya. Karena, Itu saja yang mereka harus lakukan, Untuk menjadi teknikal. Kalau untuk masalah power dan segalanya, Ada hit dan missus, Tapi hit dan missus, Kompilmen di satu sama lain. Iya. Iya. Nah, Kita bahas dua-duanya nih, Mungkin, Para buff mates, Sudah mulai hype dengan fight ini, Mungkin kita, Kasih prediksi nih, Buat, Fight luar biasa ini ya, Di, UFC, Pada, Pagi hari ya. Jadi, Siap-siapkan kopi, Karena ini akan menjadi, Malam yang lama. Kalau menurut gue, Gue megang Gilbert Burns, Tapi by decision. Oh oke. Kalau menurut gue, Gue megang, Gilbert Burns, By, Submission. Dan gue rasa, By, Triangle Choke. By Triangle Choke? By Triangle Choke, Menurut gue. Ronde berapa? Ronde dua. Ronde dua? Ronde dua. Wuh, Gila, Mantep banget nih. Tapi ya, Kalau gue sebagai fans, Gue pengen ke kamar Usman, Ketemu sama Colby Covington lagi sih sebenernya. Itu seru sih. Itu yang tadi gue bilang dia, Kalau itu fight bumbunya seru juga. Fight bumbunya seru lah. Bumbunya juga seru juga. Gila. Iya, Iya, Jadi, Itulah prediksi gue sama Dimas, Untuk, Fight luar biasa ini. Yaitu antara Gilbert Durin-Nyobens, Dan, Ce dan, Juara welter luar biasa ini, Marty from Nabresca. Gue gak mau sebut dia kamar Usman, Karena dia orang Amerika. Iya, Oke, Buat Buffmates, Jangan lupa untuk subscribe Youtube kita, Dan juga follow Instagram kita, At, Buffcombat.id, Dan jangan juga, Jangan lupa juga, Click the notification bell, Untuk, Dapat, All the updates, Dari, Buffcombat TV, Dan, Jangan lupa juga, Minum Isopro. Oke? Dan jangan lupa, Kalau emang seneng liat analisa kita, Comment-comment di bawah. Semakin banyak komennya, Kita akan bikin analisa terus-terusan. Oke, Peace. 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 Terima kasih.